Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cacepa Brahman Tadi sore saya bisa berlatih kembali Menggunakan golok yang sangat tajam Pemberian sahabat saya Ustaz Abdul Khair Dari channel youtube Asgar Blade Alhamdulillah goloknya seperti ini Semoga berkah Turun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmatuhu wa nusalli wa nusalli mu'ala rasulihil karim Amma ba'du La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Teman-teman sekalian Jumpa lagi dengan saya Abdul Khair Dalam channel Asgar Blade Ini dia teman-teman yang kalian tunggu-tunggu Beliau adalah sahabat saya Orangnya Arief dan Bijak Namanya Kang Cacep Arief Rahman Beliau lahir di Garut Tepatnya tanggal 18 Agustus 1972 Usia kini beranjak 47 tahun Beliau adalah seorang guru Atlet Pengajar pencaksilat Dan aktor Indonesia Siapa yang tidak kenal beliau Karirnya di pencaksilat Membawanya ke festival beradiri Perancis Berji Festival Desk Ars Marjol Sejak tahun 2000 sampai tahun 2008 Awal karirnya sebagai aktor di film layar lebar Derip 2 Kang Cacep Arief Rahman Besar di daerah kaki gunung Galunggung Garu Riwayat Kakeknya yang merupakan tokoh silat mendorongnya Untuk belajar silat Semenjak lulus SMA Beliau mulai belajar pencaksilat Di perguruan Panglipur Galih Sejak tahun 1986 Kang Cacep mengajar silat Sejak tahun 1991 Setelah lulus sekolah Pendidikan guru Ia pergi ke Bandung Untuk belajar silat Kepada Eni Rukmini Sekar Ningra Ketika tinggal di Bandung Dia juga dikenalkan Dengan beberapa guru silat lain-lain Kang Cacep pernah meraih Piala juara pertama Dari kejuaraan pencaksilat Internasional di Thailand Pada pertengahan 1990-an Ia juga rutin hadir Di festival beradiri Versi Paris Kerap diundang menisi Bengkel kerja di pencaksilat Perancis Italia Inggris Rusia Dan Amerika Serikat Pada tahun 2008 Kang Cacep dihubungi Oleh Iko Weiss Yang membantunya dalam film pertamanya Merantau Namun saat itu Dia baru saja diangkat menjadi PNS Namun beliau menolaknya Kang Cacep Kang Cacep Arief Rahman Kembali dihubungi oleh Iko Weiss Untuk film The Ride 2 Yang berjudul Berandal Ketika dia membutuhkan pemain kerambit Pada tahun 2013 Dan mulai dikenal oleh masyarakat internasional Karirnya sebagai aktor The Assassin di film tersebut Membawanya untuk membintangi film-film lain Seperti Alif Lamim Sebagai tokoh guru silat Dan juga penata raga Pada tahun 2015 Kang Cacep bersama Kang Yayan Ruhian Dan Iko Weiss Juga turut terlibat membintangi film Star Wars Yang berjudul The Force Lalu teman-teman sekalian Kepiah wayangnya ini Dari dunia pencah silat Mengangkat namanya Dari dunia pencah silat Mengangkat semua aktor-aktor ini Ke kancah seluruh dunia Tidak usah berlama-lama teman-teman semua Jangan sampai terlewatkan Kemarin saya memberikan beliau Dua buah golok super tajam Namun Dengan kepiawaian beliau Beliau memainkan kedua golok yang sangat tajam itu Sangat-sangat luar biasa Lalu Bagaimana beliau memainkan Dua golok Asgar Blade super tajam ini Mari sama-sama kita saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Cacepa Brahman Tadi sore saya bisa berlatih kembali Menggunakan golok yang sangat tajam Pemberian sahabat saya Ustaz Abdul Khair Dari channel youtube Asgar Blade Alhamdulillah goloknya seperti ini Semoga berkah Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Telah menyaksikan video-video Dari Asgar Blade Jangan lupa Like, Comment, and Share Dan yang paling penting adalah Subscribe channel ini Supaya kami semangat terus untuk berkarya Fusikum wa nafsu Bita'u Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih